C.A.P.P. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Anggalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuh SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk mahasiskan memastikan anda tidak berkejara sebelum memasuki tempat awam. Terima kasih telah menonton! 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 ni bom, jalan di hutan tujuh masa sehingga 19 March 2001, mempunyai 43 individu ada saring jalan 21 kan di kesan 2019 dah kasi ini kasi dapat bina pesanan saya bersuh sebab kerja ini punya beran daerah sepang di Selangor kasi indik dalam kasi ini adalah perampuan jalan 2019 bermula pada dia lah March 2001 dan saingan bersasar pekerja-pekerja sebab tapak binaan yang terletak di saya bersuh sepang sehingga 19 March 2001 17 yang dulu terletak saring di mana sepuluh kes dikasih positif COVID-19 lalu pada sini kasi di T.I.J. kasi pusat tanah ini melibatkan daerah seberang perai tengah di Pulau Pinang kasi-kasi yang kasi ini dalam perang positif COVID-19 bermula 19 March 2001 kasi saingan bersasar tahanan-tahanan di depot tahanan emigresi juru sepang 4 seberang perai tengah sehingga 19 March 2001 sehingga 393 individual yang saring di mana 167 kek kesan positif COVID-19 dalam kasi ini kasi di T.I.J. duta rasa pusat tanah ini melibatkan daerah kepung di ruang yang bersukur Rauh Lumpur mempunyai seindeks bagi kasi ini dilaporkan positif COVID-19 pada 17 March 2001 kasi saingan sebelum pulang ke negara asal kasi ini melibatkan tahanan-tahanan di depot tahanan emigresi juru duta kepung sehingga 19 March 2001 sehingga 68 individu boleh saring di mana 18 kes kekutan positif COVID-19 di negara asal ini aktiviti perhimpunan yang dianjurkan terpematik SOP dapat meningkatkan risiko pengelolaan COVID-19 sebab beramai yaitu adalah mak penting bagi kita selesai bos pada dan berutu melindungi diseli keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat tiga-tiga COVID-19 penerangan virus ini boleh diedakkan dengan sejasa memastikan penjarakan perusahaan yang selamat akan menyesalakan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah pembakar air untuk muka daripada seluruh rakyat Malaysia kita tetap ada di gelombang ketiga COVID-19 oleh itu usaha yang kita memperjali dengan menyalahkan atas satu kehamilan lain dengan itu kita bantulah sebuah macam mana kita menentang sejak pandemi ini melalui negara kita selesai sebuah yang diperluarkan kerajaan melalui negara dan meramakan tiga-dubiyu berikutan situasi penegara kes COVID-19 dan negara yang telah mencapai kembang kematian semuanya teka 28,466 kes berikutan dengan seseorang untuk lebih buat sepada dan berhati-hati dan menganggarkan risiko penerangan jangkutan COVID-19 kepatuhan rakyat tak ada SOP kunci utama bentuk COVID-19 lepas kedua-dua dijalankan kes seri ini menunjukkan penerangan seperti yang dijangkakan nama kepatuhan setiap individu dan komentar tak ada SOP adalah kunci utama menutupi sekarang dari COVID-19 ini sahaja untuk penumpian hari ini selamat menikmati